Ku berjanji atas nama cinta Tak akan menodai cinta putihmu Kan ku jaga cinta suci ini Sampai akhir hayat ku Janji hati untuk setia Walau kita jauh terpisah Jarak tak akan jadi penghalangnya Karena kita saling percaya Halo sahabat BC Bertemu lagi di BK Rustol Podcastnya BK Jukai bukan baru Masih dalam rangka penguatan integritas ini Kita akan membahas sikap dasar Direkturat Jendral BK Jukai Nah di podcast-podcast sebelumnya Ini udah kita bahas terkait jujur Terkait integritas dan lain-lain Dan sekarang kita akan membahas salah satu topik lagi yang tentunya tidak kalah menarik Dan sekarang saya ditemani dengan rekan saya Kari Kari dan Bella Dan sudah kehadiran Salah satu kepala seksi penyuluhan Salah satu kepala seksi pelayanan kepala penyuluhan Jendral BK Rustol Dan juga satu Pak Henry Tamba Hai Hai Sobat BK Rustol Apa kabar Bapak? Baik Bella Gimana kabar Bella? Alhamdulillah baik juga Nah sahabat BC Pak Tamba ini adalah salah satu penyanyi 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 sama aku Ini basicnya bukan baru Suaranya bagus Kan ngomongannya udah beda kan Terima kasih Amin 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 Baik Pak Sebelum kita membahas lebih jauh nih ya Kita itu akan ngobrolin tentang loyalitas Loyal Iya Sesuatu sikap dasar BCBC itu loyal Atau kalau kita biasanya nyebutnya itu kesetiaan Kempat Tuhan Iya kepat Tuhan Terhadap institusi Terhadap negara gitu Pak Jadi kalau menurut Pak Tamba yang pertama Seberapa penting sih loyal itu dalam suatu institusi gitu Oh iya sangat penting sekali Dari semua unsur Memang yang paling dibutuhkan itu adalah Keloyalitasan kita Karena loyalitas itu akan terlihat Sampai kemana kita berada di institusi ini Disitu akan terlihat Apakah kita akan tetap setia dengan institusi ini Bisa terjawabnya itu ketika kita Sampai mengakhiri masa tugas kita Nah itu menurut saya Yang namanya juga setia Setia di tempat institusi yang kita cintai ini Yang namanya setia Dia tidak akan berpaling kelain hati Mungkin nanti ada godaan Misalnya dari perusahaan asing Atau dari perusahaan yang mungkin Masih ada hubungannya dengan biaya cukai Menawarkan dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi Dan menawarkan fasilitas yang lebih tinggi Mungkin kita tertarik Mungkin tergiur seperti itu Nah disitu akan juga teruji loyalitasnya kita Jadi dia teruji loyalitasnya itu Menurut saya dia sampai di akhir Menyelesaikan masa tugasnya Apakah dia menyelesaikannya Tentunya masa akhir tugas Dari mulai dia CPNS Terus masuk ke masa PNS Dan akan diakhiri dengan masa pensiun Nah apakah dia bisa menyelesaikan tugasnya itu sampai di masa pensiun Disitulah akan terlihat titik keloyalitasannya Itu menurut saya sih Dil Oh ya Pak Tapi bukan berarti jadinya yang misalnya Instansius Jadi tidak loyal Tapi kalau sepanjang dia masih di dalam Apalagi kalau sekarang kan KemenQ 1 Ada namanya KemenQ 1 Ya bukan berarti jadi tidak loyal Tapi dia masih berada dalam satu keluarga Yaitu Kementerian Rumah Ya benar Pak Itu jadi mengingatkan saya sama ceritanya Ibu Simuliani Ibu jadi ya kan Jadi Ibu Simuliani itu kan Pernah kerja di World Bank Nah tapi beliau Kembali ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan Yang harusnya di World Bank itu Berkari bisa lebih jauh Gajinya bisa lebih banyak Penghasilan yang luar biasa berlipat-lipat Dari gajinya saat ini kan Beliau mendedikasikan menjadi Menteri Keuangan Untuk mengatur Mendedikasikan Mendedikasikan dirinya Untuk pembangun negeri ini Ya Kayak gitu aja ngomong seselah banget Sama Presiden kita Untuk melakukan uang ardi Tempat tugas dia sebenarnya kan Disitu akan dilihat loyalitasannya dia Kesetiaannya dia Tapi kan di tubuh Menteri ada kesempatan untuk Misalnya di Artinya dia Dari sisi politik dari seorang Presiden Dia mempunyai hak Anggapannya Prerogatif 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 Presiden Artinya disitulah Kesempatan Bu Sri Mulyani Menunjukkan bahwa disitulah dia bawa Dia Sangat setia Dan loyal terhadap negara ini Misalnya dia untuk Mau Menghilangkan keegluannya Melepaskan fasilitas yang luar biasa Dengan gaji yang berlipat-lipat dari World Bank Dia mau Mengabdi Di institusi Pembangunan Kayak gitu Banyak pertimbangan ya Pak Yambal Institusi Bencuk itu salah satu yang Penempatannya itu dimana aja Terus pekerjaannya apa aja Jadi mau gak mau disitu Kamu juga harus Mau mengabdi Terima Ya mau mengabdi Tapi kan kadang kita Mau mengabdi Asal fasilitasnya Lenggit Itu Dia akan diruji Seorang pegawai itu Akan diruji Apakah dia memang benar-benar loyal Itu ketika dia lihat Tidak hanya di tempat Yang mungkin semua serbaan Yang tersedia fasilitasnya Apakah ketika dia ditempatkan Di tempat yang fasilitasnya Tidak seperti Di tempat kita Mungkin di contoh saat tadinya Di wilayah perbatasan Itu akan teruji Keloyalitasannya Apakah dia tetap setia dengan Tugas dia saat ini Di institusi Direkturan Dia dan Jukai Di situ dia akan melihat Kesetiaan Memberi dukungan yang teguh Terhadap institusi lah ya Ya walaupun dengan Fasilitas yang terbatas Tidak ada jaringan Tidak ada internet Tidak ada Kendaraan operasional Tapi dia tetap Mau memberikan yang terbaik Dia mau memberikan Apa yang dia Punya Dari segi kemampuan Dia Bekerja Melayani Dengan sepenuh hati Nah itu Sudah merupakan bagian dari Kesetiaannya dia Betul Betul Pak Pak Nah Sebenarnya Ini berkaitan Sama yang kita bahasin Sejauh mana Sejauh mana Implementasi Pegawai di JBC itu Dalam hal Loyal Loyal gitu Sama institusi Sejauh mana Sejauh mana Saya lihat sih Sudah sangat baik Ya Tetapi Menjadi catatan Artinya Ke teman-teman kita Saya tidak bisa bilang Bahwa kita semua Biaya dukai Loyal atau tidak Ya Karena itu Loyalitas itu Bisa dilihat Dengan Perbuatan Dengan Perbuatannya dia Lebih Lebih ke pribadi kita Nah Kalau kita lihat disini Kalau misalnya Belum ada yang Ada pegawai yang Keluar Dari Biaya dukai Karena Mungkin Wah Di sini Apa Fasilitasnya kurang Tidak ada Mendapatkan ini Ya Tentunya Kenapa Artinya Karena Ya Tentunya Teman-teman seperti kalian lah Contohnya Artinya Dengan pegawai yang masih baru Ternyata Kita Cukup sejahtera Dibanding dengan Teman-teman kita lain Yang bekerja di Bekerja Di luar sana Nah Itu artinya Teman-teman itu sudah Mendapatkan fasilitas yang lebih baik Sebenarnya Tumpah Apakah kita Mengimplementasikannya Itu dengan baik di lapangan Ya Itu terlihat dari Kinerja kita Betul Kinerja kita Nah Disitulah yang tergambarkan loyalitasnya dia Seperti itu Ya Pak Jadi Kita Benar-benar total Mengerjakan Apa yang harus kita Kerjakan Dalam pekerjaan Itu juga salah satu Bentuk prioritas kita Terhadap institusi Betul Betul Tumpah Dengan mempertimbangkan Wah Saya Kok tidak Difasilitasi ini Saya tidak Difasilitasi itu Walaupun Di tempat Mungkin Ditugaskan Di tempat yang Jauh dari fasilitas Mungkin Nanti mungkin Koriatobela Ditempat yang Di perbatasan Oh Ternyata Disana Kita menemui Suasana Yang Tidak seperti Kita harapkan Nah ternyata Kita kinerjanya Aduh Juga menurun Karena emang Tidak ada Fasilitas yang mendukung kita Nah itu juga Tidak Seharusnya Teman-teman yang Seperti itu Ya seharusnya Tetap memberikan Yang terbaik Walaupun dengan fasilitas Paseng seadanya Seperti itu Nah untuk implementasinya Di lapangan saat ini Saya lihat Teman-teman Sudah cukup baik Karena Kalau kita bandingkan Yang tadi saya bilang Kalau kita bandingkan Yang pekerjaan Teman-teman yang Mungkin fresh graduate Di luar sana Kita Dibandingkan Dengan berapa Tech home pay Yang mereka terima Dengan Adik-adik Koriatobela Terima Itu ternyata Sudah sangat Jauh Perbedaannya Nah jadi Dengan perbedaan itu Diarahkannya Kita Yang kalian Ya kita semua Yang benar-benar Total Membunyai hati kita Membunyai hati kita Membunyai hati kita Membunyai hati kita Dengan Daya upaya kita Membunyai yang terbaik Masyarakat Menurut saya Contohnya Teman-teman kita Yang di P2 Ya Pak Yang penindakan Malam Kan Harusnya Mereka istirahat Tidur Mereka Demi Memberantas Peredaran rokok Ilegal Mereka Mereka Misalnya Dengan kondisi Untuk Terancamnya Sangat tinggi Ya Mereka Dilihat Wah Siapa yang nanti akan menjamin saya Mungkin akan diperpikir seperti itu Wah nanti Selatan saya seperti apa Tapi mereka bisa kesampingkan itu Tapi mereka tetap jalankan tugasnya Dan tidak hanya di Unit P2 juga Korea Tapi salah satu contoh Teman-teman kita yang melayani ekspor Ya Pak 24 jam 7 Karena ekspor kita 24 jam Selama 7 hari Tidak ada waktunya Mau jam Berapapun Ya kita Siap untuk melayani Tidak hanya Petugas di lapangan Tetapi ada kaitannya juga Dengan petugas yang di laboratorium Nah Salah satu contoh Kita kegiatan yang saat ini sedang hidup Itu di pusat logistik berikat Nah Mereka pikiran utamanya itu Ada sekarang ini Ekspor Sepiru dan Purnanya Ternyata juga berdampak Ke petugas laboratorium Jadi ternyata nanti Datang barangnya Mau di ekspor jam Satu dini hari Ya petugas kita harus stand by Tetapi Tidak hanya petugas di lapangan Karena nanti Teman-teman di lapangan Mengambil sampel Dan segera untuk uji Di laboratorium Nah petugas laboratorium Mau tidak mau Juga harus stand by Nah Setelah yang stand by Di petugas laboratorium Menguji Di tengah-tengah malam Di dini hari Ternyata juga ada Pernama lagi ke petugas Di seksi perbendaraan Kenapa di seksi perbendaraan Karena mereka Harus membuat billing Untuk melakukan pembayaran Di luarnya Jadi Tidak hanya di Tapi di semua unit Karena ada keterkaitan Untuk pelayanan Tapi Dengan semangat yang tadi Mereka Sangat loyal Mereka setia Terhadap institusi ini Mereka yang Memberikan hatinya Memberikan hatinya Mereka bekerja dengan Tidak paksaan Itu sudah suatu Bentuk Kesetiaan mereka Pada institusi ini Tunjukkan loyalitas mereka Sama institusi ini Sangat berkaitan ya Pak Ya Sebenarnya Untuk loyal itu Tidak ada ruginya Itu Kalau menurut saya Pak Ya pasti Karena Selawanya Lalaupun kita Sama institusi Misalnya Kita kerja Dalam tokoh ukur yang Ini dah Harusnya digajar lebih baik Gitu kan Tapi Kalau Tuhan pasti bilang Bilang Pasti Gini loh Aku Kita tuh bakal dikasih Rezeki Lebih suatu saat nanti Sama Tuhan Kalau Apa yang kita kerjakan itu Sangat baik gitu Justru malah Kalau kita itu Bekerja di bawah Standar kita Iya Itu malah Akan diambil Rezeki kita Sama Tuhan Tentang Tiba-tiba Tiba-tiba Nanti ada Apa ya Pecompetan Terus Bisa sakit Iya Gitu lah Jadi Loyal itu Tidak ada ruginya Malah Nanti akan menjadi Salah satu Rezeki yang akan kita dapat Dari Tuhan Tuhan Gitu Bisa di Diucapkan Tapi dilakukan Dilakukan Jadi Saya loyal Tidak bisa juga kita bilang Oh iya dia loyal Tapi Dari bentuk Tindakan nyata Apa yang telah Dia berikan Apa yang dilakukan Dan itu Tidak semata-mata Dilakukan Ya harus dilihat orang Banyak Bentuk loyalitas itu Ya itu tadi Baik dengan totalitas Teman-teman yang di lapangan Di unit P2 Di BKC Di Seksi Perbun Dan bahkan Di PLI juga Di PLI juga Di PLI juga Karena harus Membalasin Menjawab Pertanyaan Di Sosial media Ya Misalnya mungkin ada di Hari Sabtu dan Minggu Ya Mungkin Sabtu dan Minggu Harus Berekreasi Di mana Tapi Melihat Sosial media Kita Ada pertanyaan Ya Ya Dengan Bentuk Loyalitasnya Bela Ya tentunya Kalau Bela Enggak loyal Ya mungkin Ntar aja deh Ntar aja deh Gue lagi ini Agak asik Kan seperti itu Yang bikin Kita Cepet-cepeti Kita Balas Informasi Ada orang yang Terpimpun Tapi Kalau kita Enggak segera balas Nanti Sudah dia transfer Berapa Transfer berapa Nah Lebih pun Sebenarnya Pelayanan Ataupun Totalitas pekerjaan Yang kita Lakukan itu Sebenarnya Bukan karena Sebaiknya Bukan mengharapkan Ibaratnya Artinya Apa Tidak Apa Tidak Tapi sebenarnya Kita ini Hadir Sesuai dengan Sumpah Yang telah kita Sampaikan Yang pernah disampaikan Bapak Dirjek kita Apakah kita ini Mempunyai dampak Terhadap Orang sekitar kita Jadi Sebaiknya Ada alangkah baiknya Memang Kita ini Bekerja Bukan untuk diri kita sendiri Nah Itu yang perlu kita Tanamkan Bahwa kita bekerja ini Memang untuk Melayani masyarakat Melayani bangsa Sehingga Ternyata Nah Kita ini Dituntut Untuk Bisa Kita ini Dituntut Apa kita ini Apakah Bisa memberikan sesuatu Buat negara Ya Dalam hal yang kecil Aduh Apa yang maksudnya Maksudnya Apakah Kita ini Juga berdampak Baik bagi Orang di sekitar kita Jadi Sebaik Apa maksudnya Jadi Apa maksudnya Kita ini Bekerja Ya jangan fokus pada Untuk Kekuasaan diri kita sendiri Nah Tetapi Total Melayani Total Memberikan waktu Memberikan hati Memberikan pelayanan terbaik Atau masyarakat Itu sudah menunjukkan Suatu keloyalitasan kita Sama institusi Nah Ada yang bilang Pak Kalau loyal itu Tidak Semata-mata ninja Didapatkan Tapi 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 Loyal itu Sudah bisa didapatkan Tapi Dicipakan dari Dini sendiri Ya Ya Sudah semata Kalau kita bilang Ibarat Mencintai 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 Institusi ini Kita ambil contoh Mungkin Saya Saya Memberikan Perhatian Kepada Mereka Memberikan Sesuatu Sama mereka Mengorbankan Diri kita Menjaga Nama mereka Menjaga Nama baik Orang tua kita Nah Bentuk dari Cinta kita Terhadap orang tua kita Itulah Bentuk Kesetiaan kita Sebenarnya Seperti Apa sih Kita mencintai Bia dan Cuka ini Ya Kita harus memberikan Sepenuhnya hati kita Ke Pekerjaan kita Dengan Tanpa Paksaan Walaupun dengan Keterbatasan yang ada Ya Karena Kebetulan saya memang Sebelum di Pekan Baru ini Beritugas kan di Jagloi Babang Waduh Bila di sana Untuk nonton Youtube itu Luar biasa Tidak akan bisa ada Kesempatan untuk Waduh Sangat susah untuk Mendapatkan sinya Nah tetapi Dengan saya Mencintai Institusi ini Ya saya benar-benar Memberikan hati saya Untuk melayani masyarakat Di sana Dengan kita Balasan apapun Nah itu tadi Jadi Kesetiaan Loyalitas itu Saya Bisa kita Kalau saya pribadi Itulah bentuk Kecintaan kita Sama institusi Institusi kita Nah Apakah kita Mencintai Institusi ini Kita bisa lihat Apakah saya Cinta saya Terhadap institusi ini Sudah saya Sama perlakukan Dengan cinta saya Sama orang yang Saya paling sayangi Nah Berarti Dari Orang tua kita Pasti Apapun Pasti akan kita berikan Waktu kita Apapun Yang kita miliki Kalau bisa kita Berikan Sama orang tua Tidak hanya Karena orang tua Tidak menuntun materi Berikan di sana Tapi Perhatian Tenaga kita Untuk Misalnya Melakukan Menyapa Menanyakan kabar Nah itu kan Misalnya Kerja Kerja Bukan hanya Aku mencintainmu Ibu Cuma Aku mencintainmu Ayah Tidak Tapi Apa yang kamu perbuat Untuk Ya Memberikan perhatian Menelpon Pulang kampung Pulang ke kampung Nah Menjemuh orang tua Atau istilahnya Ya Menelepon lah Setidaknya Kalau penjara yang jauh Menelepon Ada Ada Sesuatu yang kita lakukan Tidak di ucapkan Hanya dengan kata-kata Nah itu juga Perikiran kita Kesetiaan kita Sama Biar dan Cuka ini Ya Bukan antara Tapi Apa yang sudah kita lakukan Apakah kita benar-benar Mencintai Institusi ini Seberapa jauh kita Mencintainya Kita bertanya kembali Ke kita Saya sudah melakukan apa Kalau itu pendapat saya Bila Ya Pak Kalau dipikir-pikir itu Kayak Lo yang sedar jadi Kayak Sejiz gitu Di dalam diri Ada pengalaman pribadi Kak Bila Enggak sih Pak Cuman Kayak Kalau dengan Apa Negara gitu Kalau kita ngomongin Kayak Kesetiaan gitu Jadi kayak Lebih Melon Apalagi kan gue menerima Kita juga sering menggaumkan Ya Cintailah negeri ini Apakah kamu mencintai negeri ini Kalau kamu sudah mencintai negeri ini Ya itu akan terlihat dari Apa yang kamu lakukan Apa yang telah kamu lakukan Pada institusi ini Waktu kuliah umum Dulu masih inget Tahun 2017 Gitu Jangan pernah berhenti mencintai Ya Betul Jangan pernah berhenti mencintai negeri ini Itu Salah satu Bentuk Keloyalitasan kita Itulah disitu Akan terlihat Kesetiaan kita Pada institusi ini Bener Dan salah satu Kencintaan yang tadi Yang kita bahas tadi adalah Bagaimana cara kita Untuk Apa yang Kita sudah berikan Apa yang sudah kita Berikan kepada Seperti orang yang kita cintai Berarti Apa yang kita berikan Sama institusi kita Iya Betul Ya itu tadi Bagaimana kita mencintai seseorang Ya tidak hanya dengan kata-kata Tapi Harus Berkorban Berbuat Memberikan hati Tidak hanya dengan Sekedar Kata-kata saja Apa yang telah kita lakukan Ya Seberapa jauh Ya kita tanyakan kepada diri kita Apakah kita tidak berasa dia Apakah itu berarti Apabila kita memang sudah Melakukan yang terbaik Apa segena Nanti kita Kita serahkan Waktu kita Kita serahkan Tanpa Mempertanyakan Hal-hal yang lain Itu sudah menunjukkan keciptaan Bagaimana Institusi Iya Betul banget Dan salah satu yang paling Krusial Apa ya Krusial Salah satu yang paling Bukan strategis ya Krusial bener sih Krusial itu Tentang integritas Sama juga Kaitannya kan Malah satu sikap di JPC Jadi integritas dikaitkan dengan loyal Kalo kita Bekerja dengan jujur Dengan integritas Itu juga Suatu bentuk Keloyalan kita Terhadap Institusi Ya Itu bisa Dan juga Setelah satu kata-kata Bersih mulia ini juga Kita ngefans sekali Apa Apa Sama kata-kata Bersih mulia ini Untuk kuliah Dia bilang Beliau bilang Mulai hari ini Dan sampai kalian mati Sampai tiga kali ya Disebut Sampai kalian mati Jangan pernah Menggadaikan integritas kalian Nah Ini secara umum Sudah kita Bahas dengan seru sekali Nah Ini berkaitan dengan Masa pandemi Masa pandemi Masa pandemi Masa pandemi ini kan Menuntut kita Untuk Bekerja dengan Pembatasan sosial Dengan Se Pokoknya Banyak pekerjaan kita Itu dibatasi gitu Pak Jadinya Ke kantor Jadinya Kemudian Kita harus di rumah Harus kerja Tentang 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 Itu kan Bisa menjadi salah satu faktor Dalam Yang dapat Mempengaruhi Keloialitasan kita Tentang Nah Ya Artinya Sebenarnya Di satu sisi Ini jadi kesempatan Buat kita Wah Untuk Lebih banyak waktu Untuk Pribadi kita Ya Sebenarnya Wfa Wfo itu Wah Enak nih Di rumah Enggak ada yang melihat Enggak ada yang mengawasi Mau Mau ngapain juga Seenaknya Bebas Dengan Waktu yang Lumayan banyak Nah Seperti itu Disitulah Nanti akan terlihat Kesetiaan kita Seperti apa Apa yang kita lakukan Kembali lagi Kita bertanya kepada kita Apakah memang Karena kan Wfa dan Wfo itu kan Bukan berarti kita Kalau Wfa Tidak bekerja Nah Tetap harus memonitor Siap Stand by Gak mana Atasan memanggil Atau menelpon Nah Disitulah kita lihat Apakah kita Setia Atau tidak Kembali ke kita Apakah kita Memanfaatkan Kesempatan Wfa yang telah diberikan itu Benar-benar untuk bekerja Atau malah untuk Kepribadi kita Nah Untuk Nah dibilang Kalau Pak Dirjen pernah Sampaikan ke kita Beberapa hari yang lalu Kita ini Hidup Janganlah Fokus pada Untuk diri kita sendiri Maknanya Sangat pas sekali Ketika dihubungkan Dengan situasi pandemi ini Artinya ketika Bella Kori dan saya Wfa Buat Ini Asik ini Saya bisa ke mall nanti siang Bisa ke salon Jadikan akhirnya Bisa ke salon Artinya kita bisa mengapalkan Untuk diri kita Untuk kepentingan diri kita Nah Itu Salah satu Apa ya Bentuk Ukuran Apakah kita loyal atau tidak Tidak ada yang mengawasi Tidak ada yang menegur Tidak ada Yang menilai Apakah kamu loyal atau tidak Tetapi lebih kepada Tanggung jawab kita Tanggung jawab moral kita Pada diri kita sendiri Sama yang di atas Ini Yang menilai Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Mungkin kan atasanmu datang ke rumahmu kan? Apa indah kok. Sayang, sidak ke rumah. Belak. Nah, di situ akan dilihat kedewasaan kita. Nah, di situ akan teruji apakah kita mencintai. Nah, di situ akan teruji apakah kita setia sama institusi ini. Nah, di situ lah. Artinya dengan kita totalitas memberikan waktu kita. Walaupun tidak diawasi sama atasan langsung. Ataupun teman-teman. Nah, itu bukan bentuk kesetiaan yang sesungguhnya. Kalau kamu mencintai institusi, berarti kamu banyak. Ada satu lagu yang menurut saya hampir bisa dibilang. Satu lagu melo. Lagu melo yang kayak dinyanyikan nama Judika. Nyanyi pak, nyanyi pak. Ku berjanji atas nama cinta. Tak akan nodai cinta putihmu. Kan ku jaga cinta suci ini. Sampai akhir. Kayakku janji hati untuk setia. Walau kita jauh terpisah. Jarak tak akan jadi penghalangnya. Karena kita saling percaya. Jadi walaupun terpisah jarak. Atasan di kantor. Kalian di rumah. Tapi karena kalian menggunakan kepercayaan atasan. Atasan juga percaya sama kalian. Disitulah kesetiaan dan kecintaan kalian. Akan terbuji. Merinding guys. Sudah aku bilang kan. Jago nyanyi. Merinding sama kata-kata-kata. Tadi yang terakhir juga sih. Kada empat. Jadi saya tidak bisa berkata-kata lagi. Apa? Aku mau nyanyi apa? Iya. Dan sebenarnya ada yang satu-satu yang mengganjal pas bagi orang-orangnya. Agak berat gitu kan. Gimana cara membagi dengan keluarga. Dan juga dengan institusi. Ada keluarga misal di kampung halaman. Terus banyak yang dilematis-dilematis yang pasti dilalui orang-orang di situ gitu Pak. Jadi mungkin ada beberapa poin yang bisa untuk dimakumikan ya pastinya Pak ya. Dan ada juga yang memang salah satu kewajiban. Tapi kita kan juga pasti punya kewajiban. Tapi juga kita punya hak gitu kan. Jadi keloyalan itu tetap ada keseimbangan ya Pak ya. Gimana tuh Pak Prof. Kalau menurut saya waktu itu juga. Waktu pengalaman. Kalian nanti bekerja. Itu akan mengajari kalian secara tidak langsung. Tapi kesempatan untuk belajar di waktu itulah sebenarnya. Apakah kalian mau memanfaatkan itu atau tidak. Terkadang ya. Maaf saya lihat dan perhatikan. Kalau pilihnya lagi ya. Terkadang hal-hal kecil yang sebenarnya kita lakukan di kantor. Itu mengajari kita sebenarnya bagaimana menggunakan atau memaparkan waktu. Misalnya ketika diberikan atasan beberapa pekerjaan. Nah terkadang kan kita. Ah nanti deh nanti deh nanti deh nanti deh nanti deh. Terus salah satu tutup terkadang. Sebenarnya kan diminta inisiatif. Ada inisiatif. Akan masih lama. Tapi nanti datang lagi pekerjaan. Misalnya dengan beberapa banyak pekerjaan yang diberikan atasan sekaligus. Disitu kita dapat pelajaran artinya. Oh kita dapat membedakan mana pekerjaan yang prioritas. Mana pekerjaan yang tidak prioritas. Atau masih bisa kita dunda sebentar. Mana yang benar-benar tidak prioritas. Pekerjaan sehari-hari yang telah kita lakukan itu tadi. Itu juga akan menjadi pelajaran buat kita. Mengingat segelidikan kita di luar dari pekerjaan kita. Kapan saat kita membagi waktu bersama orang tercinta. Pada saat kapan kita memprioritaskan dari antara banyak keluarga-keluarga kita. Sehingga tadi kita sudah tahu. Oh ini lebih prioritas. Oh saya harus darurkan ini dulu. Oh pekerjaan ini. Nah itu juga nanti dari kita punya penghasilan sendiri. Saya juga happy-happy dong. Tapi ternyata kantor menuntut ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan nih. Nah itu di satu sisi lagi orang tua mungkin ada memberitakan kita. Bahwa gimana bisa pulang kampung atau tidak. Tapi sebetulnya kita sudah menjadwalkan hiburan atau hiburan. Karena kamu sudah merencanakan jauh-jauh hari. Nah dari ketika-tika ini dengan pelajaran yang kalian tadi pekerjaan sehari-hari. Yang tadi akhirnya oh dari pekerjaan ini saya sudah bisa memilah mana yang prioritas mana yang tidak. Nah itu nanti akan bisa kalian dapatkan secara tidak langsung. Kalian nanti akan bisa tahu. Oh ya hiburan kan bisa saya tundak. Oh pekerjaan. Wah ini kalau sampai tidak saya harani. Ya ini yang paling utama. Oh orang tua memang yang paling utama. Tapi apa ya saya bilang. Ini ulang lagi. Apa maksudnya dari antara orang tua. Mungkin kita bisa bilang kita tunda dulu. Atau akhirnya menghubungi orang tua. Tetapi ya menyampaikan. Mohon maaf pak. Karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya nanti saya hubungi kembali. Nanti saya hubungi bapak setelah nanti pekerjaan saya selesai pak. Jadi masih bisa kita kisah waktunya. Mungkin beberapa jam atau tiga jam. Mungkin nanti malam dengan orang tua. Sehingga saya tidak bisa bilang. Oh orang tua yang paling utama. Oh pekerjaan yang pertama. Oh pekerjaan yang pertama. Oh pekerjaan saya punya hak. Saya punya hak. Saya kan diberikan negara. Itu dia. Hak saya dong. Nah terkadang kan kita suka menuntut seperti itu. Ya kalau dari situ lah. Kalian nanti akan bisa ambil yang mana prioritas. Mana yang buka prioritas. Bisa kalian dapatkan. Dari pekerjaan sehari-hari yang kalian lakukan. Benar. Itu simpel ya sebenarnya. Cuman implementasinya itu kadang banyak godaan. Nah itu tadi pengalaman lah yang akan menuntun kalian. Untuk bisa menjadi lebih dewasa dalam berpikir. Lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Nah itu pengalaman itu tidak akan mengingkari. Tidak akan maksudnya. Tidak memberikan dampak terhadap ke dewasaan kita. Tapi pertanyaannya. Apakah kalian mengambil kesempatan itu dengan baik. Memanage kesempatan itu dengan baik. Kembali ke pribadi. Kita masing-masing. Menarik guys. Baik terima kasih Pak Taba. Terima kasih juga. Namasama Bela Kuri. Ya Pak kita udah ngobrol seru banget sama Bapak. Yang harusnya ini pembicaraan agak berat ya. Dan dengan loyalitas. Tapi kita ngobrolnya seru banget sama Pak Taba. Terima kasih juga. Saya sudah diundang di BK Risto. Terima kasih atas kesempatan. Jangan kapak Pak. Bel-bel-bel aku punya kot. Apa tuh? Jadi itu loyalitas itu gak bisa dibeli. Tapi harus kita dapatkan dari diri kita sendiri. Bener banget. Dan loyalitas kita itu dibuktikan dengan apa yang kita berikan kepada institusi. Dan lebih besar lagi apa yang kita berikan kepada negara kita Indonesia. Ya kalau bisa saya tambahkan. Disitulah loyalitas itu adalah bentuk kesetiaan kita. Seberapa jauh kesetiaan kita sama institusi ini. Ya seberapa besar kita mencintai negeri ini. Tapi lebih luas lagi secara khusus. Saya sampaikan apakah kita mencintai institusi kita ini. Apa yang sudah kita perbuat. Dan tentunya apabila kita mencintai institusi kita ini. Kita juga harus saling percaya. Terhadap atasan dan bawahan. Harus bisa saling percaya. Dan kita juga sebagai bagian terkecil dari pemerintah ini. Apakah kita memanfaatkan kepercayaan yang diberikan institusi. untuk mengembang tugas di Direkturat Jendral Berajuka ini. Berikanlah hatimu. Berikanlah waktumu. Dan berikanlah tenagamu dengan sekenap hatimu. Itu adalah bentuk kecintaan. Bentuk kesetiaanmu. Dan disitulah akan tampak loyalitasmu. Sampai selama-lamanya. Wuuuuh merindik. Baik. Terima kasih sahabat Bekarus. Sudah menonton Bekarus. Selamat menonton! Jangan lupa untuk selalu ikuti konten-konten menarik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe! Bye! Bye!